Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Misha Tambunan, Sekretaris Jenderal Manusulam Indonesia Menyampaikan selamat untuk menjelang tahun 2023 Di akhir 2022 ini kita lakukan muhasabah Dalam konteks memberikan sesuatu yang terbaik di tahun depan Nah, oleh karena itu dalam konteks memberikan yang terbaik kepada tahun yang akan datang Saya ingin mengingatkan kaum muslimin dan semua komponen bangsa Untuk muhasabah kali ini Mengingat kembali, menunungkan kembali Apa yang telah kita lakukan pada masa-masa yang lalu Untuk kita memprediksi masa depan yang lebih baik Karena itu Allah SWT mengingatkan kita dalam Al-Quran Pada surah Al-Hashar ayat 18 Ya ayuhal ladhina amanu taqullah Wal tanzir nafsu maqadamad liqadiu wa taqullah Wa taqullah innallaha khabiru bima ta'umanul Ya orang beriman Padahal kamu terus menerus meningkatkan taqwa kepada Allah Dan setelah diri mempersiapkan kehidupan hari esok yang lebih baik Yang dimaksud dengan hari esok yang lebih baik Ada dua, pertama hari esok Ketika kita di dunia Tentu kita ingin anak dan cucu kita Hidupnya harus lebih baik dari generasi sebelumnya Baik dalam konteks kekuatan iman dan taqwanya Maupun kecerdasannya Sehingga mampu menyelesaikan problematika kehidupan Yang kedua Kehidupan esok yang dimaksud itu adalah kehidupan di akhirat kelak Karena kita tahu bahwa di dunia ini adalah sebagai tempat bercocok tanam Untuk kita panen di hari kemudian nanti Kata Allah Walal akhiratu khairul lakaminal unna Jadi hari akhir, akhirat yang nanti Semua amal kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ya'umil mahsyar, ya'umil fisa Kita berharap amal-amal kebajikan kita selama di dunia Tidaklah lebih baik Daripada apa yang telah kita lakukan di sebelumnya Karena apa? Karena itu kita diperintahkan oleh Allah Di dalam Al-Quran Arab ayat 96 Bismillahirrahmanirrahim Artinya Sekiranya Penuh satu kaum Satu negeri Bangsa dan negara ini Beriman dan bertakwa Kepada Allah Maka Allah akan membukakan keberkahan Dari langit dan dari bumi Kalau kamu Mendustakan ayat-ayat Allah Ingat kata Allah Kami akan beri asap yang sangat pedih Karena itu Mari pada menghasabah Ahli tahun ini Kita tingkatkan Iman, ilmu, dan amal soleh kita Semoga Allah memberi kekuatan Lahir dan batin Kepada kita semua Sehingga kita Mampu menapaki kehidupan Yang lebih baik pada masa depan Terima kasih Mohon maaf Nasrud minallah Waktum korib Wallahum wafi'ilakum waktari Fasta bikulu khairat Laituf wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!